Polisi berhasil mengungkap diduga sindikat narkoba di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada selasa 22 Desember 2020 malam. Polisi menyita 201 kg narkoba jenis sabu diduga berasal dari Timur Tengah. Polisi menduga narkoba itu berasal dari jaringan yang sama yang pernah diungkap di Tangerang Selatan, Banten. Dilansir oleh wartakotalife.com Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kongles Yusri Yunus mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 196 paket narkoba itu. Yusri mengatakan ada kode khusus yakni nomor 555, di mana kode itu sebelumnya pernah ditemukan polisi pada pengungkapan narkoba di Tangerang Selatan, Banten, Juni 2020. Saat itu polisi menemukan 402,38 kg sabu yang berasal dari jaringan narkoba Iran. Para pelaku pun ditembak mati karena membahayakan petugas. Dalam paket-paket sabu yang diamankan di Tangerang Selatan, pihak polisi juga menemukan kode nomor 555 pada paket itu. Sehingga polisi menduga bahwa paket yang ditemukan di Petamburan dikirim dari jaringan yang sama. Pihak polisi masih menyelidiki bagaimana narkoba-narkoba itu masuk ke Indonesia. Sebanyak 11 tersangka ditangkap dalam penyeludupan narkoba di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat itu. Diduga 201 kg sabu itu bernilai Rp150 miliar hingga Rp155 miliar. Diketahui sebelumnya, tim Satgas Merah Putih dan Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 201 kg sabu yang ditaruh di salah satu hotel di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengungkapan pada selasa 22 Desember 2020 malam itu berdasarkan pengembangan tim Satgas Merah Putih, Paris Krim Polri, dan Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!